Alap-alap Laut Kidul Jilid 10 Aji belum pernah merasa tertarik oleh kecantikan wanita, kecuali ketika dia bertemu dengan dan Tuhan dan Sari yang membuatnya kagum namun penuh hormat. Sekali ini merasa tersedot oleh daya tarik yang luar biasa, baru sekali ini selama hidupnya dia mengalami berkobarnya gairah berahi dalam dirinya dan dengan sendirinya kedua kakinya melangkah, memenuhi panggilan wanita itu. Pengalaman yang baru sekali dirasakannya itu membuat Aji terkejut dan segera dia menyadari bahwa hal ini adalah tidak wajar. Kesadaran sekilat ini bagaikan sinar menyambarnya dan otomatis dia sudah tenggelam dalam Aji Tirta Bantala yang dia dapatkan dari mendiang kita jobu di matanya terpejam, bibirnya bergerak-gerak dan dengan suara berbisik ga menyebut, Allah! 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 Pada saat itu, berhentilah semua nafsu hati akal dan pikiran yang tadi mencengkeramnya dan dia merasa dirinya tenang dan bersih kembali. Ketika dia membuka mata memandang ke arah Nyimaya Dewi yang berdiri dalam jarak 3 meter darinya itu, dia melihat wajah yang tetap cantik akan tetapi mengerikan. Metu itu mencorong penuh nafsu, mulut yang indah bentuknya itu menyeringai sehingga tampak kejam mengerikan satu ya ampun, gusti tanda seru Aji berbisik lirih dan kakinya bergerak munur beberapa langkah menjauhi wanita itu. Nyimaya Dewi yang tadinya merasa girang dan hampir yakin bahwa Aji pengasihan pelet mini Mintuno yang dikerahkan itu tentu berhasil, menjadi terkejut dan kecewa marah melihat pemuda itu sadar kembali. Ia tahu bahwa pengaruh Aji pengasihan ia itu telah gagal dengan marah sekali ia mengeluarkan segenggam daun sirih dan setelah berkemak kemik membaca mantra ia berseru, Aji, mampuslah engkau diserang barisan ularku dan ia lalu membanting segenggam daun sirih itu ke atas tanah. Seruan itu terdengar pula oleh para pemuda loanoi yang menonton dan mereka terbelalak keheranan dan ngeri melihat betapa daun-daun yang dibanting wanita cantik itu benar-benar telah berubah menjadi banyak ular weling yang merayap ke arah Aji dengan sikap buas. Para pemuda loano ini tadi melihat betapa wanita itu seperti merayu Aji. Akan tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hanya melihat pemuda yang dirayu itu maju beberapa langkah, lalu berhenti dan mundur lagi. Akan tetapi kini melihat serangan aneh itu mereka menjadi jerih dan mengkhawatirkan keselamatan pemuda itu. Juga hati mereka merasa takut menghadapi serangan sihir yang mengubah daun-daun menjadi ular-ular weling itu. Mereka semua mengenal ular yang amat berbahaya itu. Sekali tergigit, orang akan tewas seketika. Namun Aji yang diancam serangan puluhan ekor ular weling itu tampak tenang saja. Dia berjongkok mengambil segenggam tanah dan dilontarkannya tanah itu ke arah ular-ular yang merayap menuju kakinya. Demi Allah, kembalilah kepada kodratmu. Begitu di sambar tanah yang dilontarkan ke arah ular-ular itu, ular-ular jadi-jadian itu pun kembali dalam wujud semula, yaitu yang berserakan di atas tanah. Melihat ini, para pemuda Loano bersorak. Sebaliknya, para anak buah gagak roda yang tadinya mengerutkan alis mereka. Tampak asap mengepul dan beberapa lai daun sirih bertepuk tangan dan sudah merasa girang. Nyumaya Dewi menjadi semakin marah. Tepuk tangan dan sorak-sorai itu terdengar oleh telinganya bagaikan suara yang mengejeknya. Ia merangkap kedua tangan itu ke atas, lalu sambil membaca mantra ia menurunkan kedua tangan masih dalam sembah dan tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan melengking dan panjang. Kedua tangan itu dikembangkan ke arah puluhan orang pemuda Loano. Tiba-tiba dari kedua telapak tangannya itu muncul asap hitam yang tebal bergulung-belung, seperti hidup asap itu melayang ke arah puluhan orang pemuda Loano. Tentu tidak malu depan kedua. Saja puluhan orang pemuda Loano itu menjadi gentar dan panik. Mereka bingung dan tahu harus berbuat apa. Hendak maju mereka takut. Kalau melarikan diri mereka akan tetapi pada saat itu, tampak bayangan berkelebat dan Aji sudah melompat ke kelompok pemuda Loano itu. Dia menyambut datangnya asap hitam itu dengan dorongan telapak tangannya sambil mengerahkan tenaga surya chandra. Wu-us tanda seru dari dorongan ini muncul tenaga dasyat seperti angin yang menerpa gulungan asap hitam itu. Asap hitam itu seperti hidup. Diterjang tenaga dasyat itu asap membalik, bergulung-gulung seperti bingung, seperti naga yang ketakutan, kemudian asap itu terbang kembali ke arah kedua telapak tangan Nyimaya Dewi. Melihat betapa berbagai penyerangannya dengan ilmu sihir dapat dipunahkan Aji, Nyimaya Dewi memuncak kemarahannya. Bocah sombong, aku bersumpah untuk membunuhmu teriaknya dan ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Tampak asap mengepul di antara kedua telapak tangannya berubah merah seperti berlepotan darah. Inilah Aji telapak ludiro yang didapatkannya dengan latihan yang amat keji, yaitu menghisap darah anak-anak yang masih murni lahir batinnya. Kedua telapak tangan yang merah ini mengandung hawa pukulan beracun yang amat jahat. Semenjak menguasai ilmu sesat ini, belum pernah Nyimaya Dewi mempergunakannya dalam perkelahian. Akan tetapi beberapa ekor kerbau dan sapi telah menjadi korbannya, tewas seketika begitu terkena tamparan tangannya. Aji tidak mengenal ilmu itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa lawannya tentu memergunakan Aji pukulan yang ampuh maka dia pun bersikap waspada. Mampuslah wanita itu berteriak dan menerjang maju, tangan kirinya menampar terdengar suara berdesir dan saking cepatnya tangan itu bergerak, yang tampak hanya sinar kemerahan menyambar ke arah kepala Aji. Akan tetapi pemuda itu sudah memainkan ilmu silatuan arah sakti. Dengan mudahnya dia mengelak. Ketika tangan kanan yang merah itu menyambar dari lain jurusan, dia pun sudah cepat melompat dan mengelak. Wanita itu semakin penasaran dan terus mendesak, namun tubuh Aji dengan cepatnya berloncatan ke sana-sini, kadang-kadang melompat dan jungkir balik, namun semua serangan wanita itu hanya mengenai tempat kosong. Aji sendiri belum mau membalas karena bagaimanapun juga, dia tidak ingin memukul orang, apalagi orang yang dilawannya itu adalah seorang wanita. Rasanya tidak pantas memukul seorang wanita. Sementara itu perkelahian antara Kisumali yang dikeroyok dua oleh Belekoy Reng dan Jalak Uren berlangsung semakin seru. Akan tetapi segera tampak bahwa dua orang pimpinan gagak roda itu kewalahan menghadapi kedikdayaan Kisumali. Suling di tangan kiri Kisumali bergerak cepat sampai mengeluarkan suara melengking-lengking seperti ditiup. Hal ini membingungkan dua orang pengeroyoknya itu, apalagi kerisar polangking yang digerakan dengan cepat itu merupakan sinar hitam yang menyambar-nyambar ganas. Beberapa kali dua orang itu terjengkang dan terhuyung terkena sambaran tendangan kaki pendekar Loano itu. Akan tetapi tubuh mereka kebal sehingga tidak dapat terluka oleh tendangan. Melihat keuletan mereka, Kisumali menjadi marah dan penasaran juga. Tiba-tiba Kisumali mengeluarkan pekek dasyat. Itulah Aji Jerit Bayrawa yang mengandung tenaga dalam yang ampuh sekali. Dua orang pimpinan gerombolan gagak roda itu gemetar terserang pekek dasyat itu sehingga sejenak mereka seperti lumpuh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kisumali. Hampir berbareng kerisar polangking di tangan kanan dan suling bambu di tangan kiri berkelebat dan robohlah blekoireng yang tertembus dadanya oleh keris dan jalak uran yang retak pelipisnya oleh hantaman suling bambu. Para pemuda Loano bersorak gembira melihat betapa Kisumali telah dapat merobohkan dua orang pemimpin gerombolan itu. Akan tetapi pada saat itu muncul seorang kakek. Usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya tinggi kurus dan agak bongkok karena punggungnya berpunuh. Mukanya memanjang ke depan seperti muka seekor kuda. Matanya sipit. Pakainya serbah hitam dan dia berkalung sarung. Kedua lengannya memakai gelang akar bahar dan jari-jari tangannya penuh cincin bermata akik besar-besar. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat tular kering. Itulah aki somat. Melihat betapa Nyimaya Dewi agaknya tidak mampu mengalahkan aji, kakek itu merasa penasaran sekali. Nyimaya Dewi masih terhitung murid keponakannya dan dia tahu bahwa wanita itu telah memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Bagaimana sekarang melawan seorang pemuda sederhana seperti itu tidak mampu mengalahkannya bahkan tanpa kerpotan. Nyimaya Dewi. Mingirlah, biar aku yang akan menghajar bocah itu teriak aki somat. Melihat kedatangan Paman gurunya yang dalam kedudukannya sebagai pelik dan di, mata-mata, kumpeni Belanda masih berada di bawah kedudukannya sendiri sebagai pengawas umum. Nyimaya Dewi merasa girang sekali. Paman, jangan bunuh dia. Tangkap hidup-hidup untuk ku teriaknya sambil melompat ke samping. Huh, dasar matuk keranjang aki somat terkekeh dan dia lalu menghadapi aji. Sementara itu, melihat betapa dua orang pimpinan gerombolan Gagak Rodra sudah tewas oleh Kisumali, Nyimaya Dewi menjadi marah sekali dan ia sudah meloncat ke depan dan langsung menyerang pendekar Loano itu dengan ganas. Wanita ini sudah melolos senjatanya, yaitu Sabuk Cinde Kencana. Begitu diputar, Sabuk itu berubah menjadi gulungan sinar emas yang menyambar-nyambar ke arah Kisumali. Pendekar Loano ini sudah siap, cepat dia menggerakkan keris dan sulingnya untuk menangkis dan balas menyerang. Mereka berdua tanpa banyak cakap lagi, sudah saling serang dengan sengit. Ada pun aki somat yang berhadapan dengan aji, berkemak kemik membaca mantra kemudian dia menudingkan tongkat tular kering itu ke arah kepala aji dan berseru, Terimalah ini dan mati engkau tiba-tiba dari ujung tongkat itu tampak sinar meluncur di barungi suara menggelegar seperti ada petir menyambar ke arah kepala aji. Pemuda ini maklum bahwa lawannya ini memiliki ilmu sihir yang amat kuat dan sambaran petir yang keluar dari tongkat itu berbahaya sekali. Dia lalu berlindung ke dalam aji tirta bantala, dirinya menjadi kosong terisi kekuasaan Tuhan yang membuat dirinya seolah menjadi seperti bumi atau air. Petir yang keluar dari ujung tongkat tular itu meledak-ledak dasyat di atas kepalanya, akan tetapi sama sekali tidak menyentuhnya. Yang diserang itu seolah merupakan bumi atau air sehingga sama sekali tidak terpengaruh, bahka tidak meninggalkan bekas. Atki somat terbelalak heran melihat serangan petirnya itu sama sekali tidak menyentuh pemuda itu seolah diri pemuda itu terlindung perisai tak tampak yang amat kuat. Dia merasa heran bukan main. Kalau pemuda itu mengeluarkan aji kesaktiannya, menyambut serangannya dengan tenaga sakti untuk menangkis, dia tidak akan merasa heran. Akan tetapi pemuda itu diam saja, seolah menyerah dirinya diserang tanpa melawan, akan tetapi anehnya, tenaga serangannya tidak mampu menyentuhnya. Atki somat merasa penasaran. Dia adalah seorang ahli sihir, ahli ilmu hitam yang dikuasainya dengan jalan bertapa di Nusa Kambangan. Maka tentu saja dia merasa penasaran sekali kalau kekuatan sihirnya itu tidak mampu menyerang seorang pemuda yang masih tampak kremaja. Dia berkemak kemik lagi membaca mantra lain, kemudian dia melontarkan tongkatnya yang sudah tidak mengeluarkan pektir lagi itu ke atas. Wustanda seru asap mengepul dan tongkat itu berubah menjadi seekor naga besar yang menyambar turun ke arah aji dengan moncong terbuka lebar mengeluarkan api berkobar, matanya mencorong berapi api dan dua kaki depan dengan cakarnya yang runcing melengkung siap menerkam pemuda itu. Seperti tadi ketika menghadapi ilmu sihir Nyimaya Dewi, aji dengan tenang berjongkok, mengambil tanah lalu. Melontarkan tanah itu ke arah naga jadi-jadian sambil berseru, demi Allah, kembalilah ke wujud semula biar tanda seru naga itu seperti terbakar dan runtuh menjadi sebatang tongkat tular kering kembali yang jatuh ke atas tanah. Atki somat menggerakkan tangan kanannya dan tongkat itu mendadak terbang kembali ke tangannya. Babo babo, bocah kemarin sore, yang masih bau pupuk ubun-ubunmu berani menentang aku. Bocah lancang, sudah butakah matamu, tulikkah telingamu sehingga engkau tidak tahu bahwa engkau berhadapan dengan atki somat yang bau reksonu sakambangan. Dan kiranya aku berhadapan dengan atki somat yang sudah ku dengar bahwa Andika menjadi tulik Sandi Kumpeni Belanda. Atki somat, maafkan kalau aku yang muda memberi nasihat kepada seorang kakek seperti Andika. Akan tetapi, tidakkah Andika menyadari bahwa menjadi tulik Sandi Kumpeni Belanda sama saja dengan mengkhianati nusa dan bangsa dan hendak menjual tanah air? Seorang kakek yang sakti mandraguna seperti Andika sepatutnya malu melakukan hal seperti itu. Aki somat keparat, bocah sombong. Aku tidak mengabdi kepada Belanda, aku mengabdi kepada daerahku sendiri, ingin membebaskan daerahku sendiri dari kekuasaan Mataram, dengan bantuan Kumpeni Belanda sama saja, Aki somat. Seharusnya Andika membantu Mataram menghadapi Kumpeni Belanda, berarti membebaskan nusa dan bangsa dari ancaman bangsa Belanda, bukan sebaliknya. Harapankah dapat menyadari kesalahan ini, Aki somat, omong kosong. Orang muda, siapakah gurumu yang tidak dapat mengajar adat kepadamu sehingga engkau berani melawan aku dengan harapan kakek ini dapat menyadari kesalahannya? Aji menyebutkan nama gurunya, mendiang guruku adalah Ki Tejo Budi, Tejo Budi? Hem, tiga bersaudara itu, Tejo Wening, Tejo Langit, dan Tejo Budi. Tiga orang yang melupakan asal-usul sendiri, kerajaan Banten juga sudah menganggap mereka sebagai pengkhianat. Orang Banten yang setia kepada Mataram. Cuh kakek itu meludah. Dan engkau muridnya, siapa namamu namaku lindu Aji, hem, sebutlah nama orang tua dan gurumu karena sekarang engkau akan mati di tanganku. Setelah berkata demikian, kakek itu menyelipkan tongkat tular di ikat pinggangnya, kemudian dia meniup kedua telapak tangannya. Tampak lidah api berkobar di kedua telapak tangannya itu ketika dia meniupnya. Aji tapak geni. Hiyaaah kakek itu menyerang dengan dorongan kedua telapak tangannya yang bernyala. Hawa yang amat panas menyambar ke arah dada Aji namun Aji sudah menggerakkan tubuhnya dengan lincah, memainkan ilmu silatuan arah sakti. Atki somat cepat menyambung serangannya yang luput itu dengan serangan lain, makin lama semakin dasyat. Namun Aji dapat selalu mengelak dan melihat serangan yang semakin gencar ketika tangan kiri kakek itu memukul ke arah lambung dari samping untuk menangkis. Duk dua lengan bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong ke belakang dan terhuyung, hal ini menandakan bahwa keduanya memiliki tenaga sakti yang seimbang. Atki somat merasa penasaran sekali dan kembali dia memukulkan kedua tangannya dengan pengerahan sepenuh tenaganya. Hiyaaah tanda seru kedua telapak tangan bernyala itu mendorong ke depan dan hawa yang amat panas menyambar ke arah Aji. Aji yang juga menekuk kedua lututnya, tubuhnya merendah dan dia pun mengerahkan Aji tenaga sakti surya centri dan mendorong ke depan menyambut pukulan jarak jauh itu. Wuuut, belar tanda seru kini keduanya terdorong ke belakang sampai tujuh langkah. Wajah Aki somat menjadi pucat dan dia merasa dadanya agak sesak karena tenaga saktinya membalik. Aji hanya terguncang saja dan tidak menderita. Kemarahan Aki somat memuncak. Dia lalu mengambil keputusan untuk mengeluarkan Aji pamungkasnya yang belum pernah dia pergunakan untuk melawan musuh. Aji ini amat gawat dan hanya kalau terpaksa saja dia keluarkan. Kini, saking marahnya, Aki somat lupa diri dan menggunakan Aji yang teramat dasyat itu hanya untuk mengalahkan seorang pemuda. Dia berkemak kemik membaca mantra, kedua tangannya membuat gerakan menyembah ke atas dan dia mengerahkan seluruh Aji kesaktiannya ke langit-langit mulutnya karena disanalah letak sumber kesaktian ini. Aji gineng soka weda, wuah tanda seru kekek itu membuka mulutnya dan, dari dalam mulutnya itu meluncur sinar yang setelah tiba di atas lalu berubah menjadi kepala raksasa yang mengerikan. Kepala itu besar sekali, sebesar kepala gajah, buta akan tetapi di sekelilingnya terdapat rambut yang awut-awutan, alisnya tebal, matanya lebar mencorong, hidungnya besar pesek dan mulutnya amat menyeramkan. Mulut itu bercaling, lebar terbuka dan dari dalam mulut itu menjulur lidah panjang yang bernyala-nyala. Kepala ini melayang-layang di atas, menggelilingi Aji, mulutnya menyemburkan api, matanya beringas penuh hancaman. Aji pernah mendengar dari mendiarsitejo budi tentang Aji. Kesaktian yang disebut Aji gineng soka weda ini. Dia maklum bahwa semua ilmu kedikdayaan yang pernah dipelajarinya tidak mungkin mampu melawan Aji. Kesaktian yang amat hebat ini yang konon diturunkan oleh para dewa. Akan tetapi dia tidak merasa khawatir sama sekali. Dia tahu benar bahwa dia memiliki pelindung yang mahasakti, yaitu kekuasaan Gusti Aullah. Cepat dia tenggelam ke dalam Aji Tirta Bantala dan seluruh dirinya berlindung ke dalam kekuasaan Tuhan ketika dan menyerahkan diri, pasrah sepenuhnya kepada kekuasaan yang mahasakti. Kemudian, ketika kepala raksasa yang melayang dan menyambar turun hendak menerjangnya, tubuh Aji bergerak, digerakkan oleh kekuasaan di luar kehendaknya, bergeraknya jiwa yang sudah hidup, kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan dan lututnya ditekuk. Mukanya menghadap ke arah kepala raksasa itu, kedua tangannya bergerak sendiri, dengan kedua telapak tangan terbuka seperti mendorong ke arah kepala itu. Syuut, daratanda seru terdengar ledakan dan kepala raksasa itu terpental ke atas. Kepala itu terbang berputar-putar, menyambar turun akan tetapi setelah dekat dengan Aji kepala itu naik kembali, agaknya seperti ragu-ragu atau takut, kemudian kepala itu lenyap, berubah menjadi sinar dan meluncur masuk lagi ke dalam mulut Aki Somat yang terbuka lebar. Aki Somat terhuyung, mukanya pucat. Aji memandang dan berkata dengan suara mengandung teguran tegas. Aki Somat, sungguh sayang sekali selama bertahun-tahun Andika mesuraga, mengendalikan jasmani, dan mesubrata, mengendalikan hawa nafsu, sehingga Andika beruntung dapat menguasai Aji Gineng Sokaweda yang sakti itu. Akan tetapi ternyata engkau menyalahgunakan Aji yang ampuh untuk mengumbar nafsu amarah. Engkau tiada beda dengan Prabuni Woto Kauco yang senang menggunakan Aji yang agung itu untuk mengumbar nafsu angkaramurka sehingga akhirnya Aji itu sendiri yang menghancurkannya. Bertobatlah dan sadarlah akan kesesatanmu, Aki Somat. Mendengar ucapan ini, Aki Somat bukan menjadi sadar, bahkan menjadi makin marah. Dia telah dinasehati seorang bocah. Bocah sombong. Aku belum kalah teriaknya dan kini dia sudah menyerang lagi, menggunakan tongkat tular keringnya. Aji cepat menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Dia harus berhati-hati karena kakek ini tidak dapat disamakan dengan Nyimaya Dewi. Kakek ini jauh lebih sakti dan berbahaya. Kini terjadilah perkelahian adu ketangkasan, tidak lagi menggunakan ilmu hitam atau ilmu sihir. Sementara itu perkelahian antara Ki Somali dan Nyimaya Dewi juga berlangsung seru dan mati-matian. Akan tetapi kini Ki Somali sudah terdesak hebat oleh sabuk cinde kencana di tangan wanita itu yang berubah menjadi sinar emas bergulung-gulung. Ki Somali hanya mampu mengelak dan menangkis saja, sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas serangan lawan. Bahkan dadanya sudah terkena tendangan kaki wanita itu sehingga napasnya terasa agak sesak dan pundak kirinya terkena sabutan ujung sabuk sehingga lengan kirinya terasa ngilu. Akan tetapi dia masih mengeladiri mati-matian dan pantang menyerah. Sementara itu, anak buah kedua pihak sudah merasa gatal tangan, akan tetapi karena pimpinan mereka masih bertanding dan belum memberi perintah, mereka pun tidak berani lancang bergerak. Tiba-tiba Kartodanginah yang nama aslinya Bardo dan Sumi, memegang parang dan pisau belati, maju membantunya Nyimaya Dewi mengeroyoki Sumali yang sudah terdesak hebat. Dua orang pembantu itu tidak berani membantu Akisomat karena untuk membantu kakek itu menghadapi Aji, mereka tahu bahwa kepandayan mereka masih terlampau rendah sehingga bantuan mereka tidak akan menolong, bahkan akan merepotkan yang dibantu. Sebaliknya Kisumali sudah terdesak, maka mereka maju mengeroyok agar pendekar Loano itu segera dapat dirobohkan. Tentu saja masuknya dua orang yang membantu Nyimaya Dewi mengeroyoknya itu membuat Kisumali menjadi semakin repot. Dia sudah berusaha untuk balas menyerang dengan pekik Aji Jerit Birowo, akan tetapi pengaruh pekikan ini tidak mempan terhadap Nyimaya Dewi dan kedua orang pembantu itu agaknya telah melindungi telinga mereka dan menutupnya dengan kapuk sehingga tidak terpengaruh oleh suara pekikan itu. Kisumali memutar suling dan kerisnya dan pada saat yang teramat gawat baginya itu, tiba-tiba tampak sesosok bayangan orang berkelebat. Segulungan sinar hijau, berkeredepan menyambar dan menangkis sinar emas dari sabuk cinde kencana di tangan Nyimaya Dewi yang mengancam Kisumali. Kering tanda seru tampak bunga api berpijar dan sabuk itu terpental sehingga Nyimaya Dewi terkejut dan melompat ke belakang. Mengasolah, Pak D, wa, biar aku yang menandingi keluar dari mulut yang amat manis. Ia seorang gadis 18 tahun usianya. Wajahnya cantik jelita bagaikan buah yang ranum itu tampak gagah dan penuh. Perempuan genit ini kata-kata itu yang masih muda, kurang lebih dan tubuhnya yang segar padat keberanian. Matanya jeli dan kocak. Metu dan mulutnya yang indah itu membayangkan kejenakaan. Kisumali tertegun, memandang gadis itu dengan heran karena tidak mengenalnya. Akan tetapi gadis itu agaknya tidak melihat keheranannya karena perhatiannya ditujukan kepada Nyimaya Dewi. Wanita itu marah sekali. Tadi ia sudah hampir berhasil membunuh Kisumali, akan tetapi tiba-tiba ada gadis remaja ini yang menggagalkannya. Nyimaya Dewi memandang rendah gadis muda itu. Ia lalu mengerahkan kekuatan batinnya, menatap metu gadis muda itu dan berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa. Adik yang manis, Andika harus menaati perintahku. Hayo, berlututlah Andika akan tetapi gadis itu sama sekali tidak berlutut, melainkan tertawa bebas tidak malu-malu dan ia pun berkata dengan nada mengejek, Ih, nenek genit. Engkau ini sedang apa sih? Ngelindur barangkali, Nyimaya Dewi marah sekali. Sihirnya tidak mempan, malah diejek. Dan ia disebut nenek genit. Ia, yang biasa dipuji-puji dan digelai pria karena kecantikannya dan semua orang mengatakan ia masih tampak seperti seorang perawan muda, kini disebut nenek genit. Sungguh penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Bocah gendeng tanda seru ia memaki. Dan kau nenek eden gadis itu balas memaki. Nyimaya Dewi tak dapat menahan lagi kemarahannya sambil mengeluarkan jerit menyeramkan, sabuk cinde kencana di tangannya menyambar dan ia sudah menyerang dengan ganas sekali. Akan tetapi gadis muda itu ternyata memiliki gerakan yang amat lincah dan cekatan. Ia sudah melompat ke kiri sehingga sambaran senjata sabuk itu luput dan kontan keras pedangnya berubah menjadi sinar kehijauan ketika menyambar dengan serangan yang tidak kalah ganasnya. Nyimaya Dewi juga mengelak dan balas menyerang. Kedua orang wanita cantik itu sudah saling serang dengan hebatnya, dan ternyata keduanya memiliki kelincahan yang seimbang sehingga terjadilah perkelahian yang seru sekali. Melihat betapa gadis yang tak dikenalnya itu mampu menandingi Nyimaya Dewi, Ki Sumali walaupun sudah terlukap pundaknya sehingga berdarah dan dadanya yang tertendang tadi masih agak nyeri, kini cepat bergerak menyerang dua orang yang tadinya menyelundup sebagai pembantu rumah tangganya. Bardo dan Sumi juga melawan mati-matian. Para pemuda Loano sudah siap siaga, akan tetapi karena sudah dipesan Ki Sumali bahwa mereka tidak boleh turun tangan sebelum diperintah, mereka diam saja dan hanya bersiap-siap, tidak berani melakukan serangan. Di lain pihak, para anak buah gerombolan Gagak Rodra juga tidak berani menyerbu, apalagi melihat dua orang pemimpin mereka sudah tewas di tangan Ki Sumali. Bahkan damdiam beberapa orang di antara mereka telah menyelingap memasuki perkampungan untuk mempersiapkan keluarga mereka. Kalau mereka itu terpaksa harus melarikan diri mengungsi mereka menyuruh para keluarga yang terdiri dari wanita dan kanak-kanak itu untuk keluar dari perkampungan melalui pintu belakang perkampungan, di dekat Kalibogawanta, juga perahu-perahu mereka telah dipersiapkan untuk dipergunakan menyelamatkan diri. Perkelahian itu masih berlangsung dengan seru. Nyimaya Dewi merasa penasaran bukan main karena ternyata gadis remaja itu dapat menandinginya. Ia sudah berusaha memperhebat serangannya dan membantu serangan sabuk cinde kencana itu dengan serangan tangan kirinya. Serangan tangan kiri itu tidak kalah dasyatnya karena jari-jari tangannya memiliki kuku panjang yang mengandung racun, kuku-kukunya itu dapat menjadi senjata ampuh dan disebut naka serpa, kuku ular, akan tetapi agaknya gadis muda itu sama sekali tidak gentar. Bukan saja ia dapat mengelak bahkan menangkis dengan tangannya yang berkulit halus lembut tanpa takut tergores kuku beracun itu. Ketika sambaran sabuk cinde kencana menyerang, gadis itu membabat dengan pedangnya. Wu-u-ut, krak tanda seru ujung sabuk itu terpotong. Nyimaya Dewi terkejut dan marah melihat senjatanya rusak. Ia lalu mengeluarkan suara mendesis seperti seekor ular marah. SSSSSSS Hahaha membaringi desisannya, ia menghantam dengan tangan kirinya, menggunakan ajik pukulan wisasarpa, bisa ular. Angin yang membawa bau amis itu menyambar ke arah gadis itu namun gadis itu melompat ke belakang sambil tertawa mengejek. Engkau memang nenek menjijikan, seperti ular buduk katanya sambil menutup hidungnya dengan pencet telunjuk dan ibu jari tangan kirinya. Nyilmaya Dewi seperti terbakar hatinya saking marahnya. Ia lalu menggosok-gosok kedua telapak tangannya setelah menenyimpan sabuknya. Kedua tapak tangan itu mengepulkan asap dan berubah menjadi merah seperti berlepotan darah. Dengan kedua tapak tangan merah itu ia lalu mendorong ke arah gadis yang menjadi lawannya sambil berteriak nyaring, Aji Tapak Ludiro. Gadis itu terkejut akan tetapi tidak merasa gentar. Ih, ilmu siluman ia berseru dan dengan berani ia pun menyambut pukulan jarak jauh itu dengan dorongan kedua tangannya. Aji Sunya khas tanda seru ia berteriak dan biarpun dari kedua tangannya seperti tidak mengeluarkan tenaga apapun, namun daya pukulan dasyat yang dilontarkan Nyimaya Dewi itu seolah tertahan di udara dan bertemu dengan dinding yang tak tampak. Des tanda seru akibatnya, Nyimaya Dewi terhuyung ke belakang akan tetapi gadis itu tampaknya tidak bergeming. Pada saat itu terdengar jerit dua kali dan ternyata Bardo dan Sumi yang mengeroyoki Sumali itu telah roboh dan tewas terkena tusukan keris dan pukulan suling di tangan pendekar Loano itu. Melihat betapa gadis remaja itu mampu menyambut Aji pukulannya yang ampuh, bahkan membuatnya terhuyung, kemudian melihat dua orang pembantu itu pun sudah roboh pula, ditambah lagi keadaan aki somat yang bertanding melawan Aji masih berimbang, hati Nyimaya Dewi menjadi gentar. Nyimaya Dewi maklum bahwa keadaan pihaknya tidak menguntungkan, apalagi kedua orang pimpinan gagak rodra sudah tewas. Pemuda yang bernama Aji itu saja sudah merupakan lawan tangguh dan sekarang tiba-tiba muncul gadis remaja yang sakti mandraguna itu. Ia mengambil sesuatu dari pinggangnya dan membantingnya ke atas tanah. Itulah senjata api peledak yang didapatkan Nyimaya Dewi dari General Jakuas, Panglima Kumpeni Belanda yang memimpin pasukan Kumpeni di Batavia dan menjadi kepala pula dari jaringan Pelik Sandi. Dar tanda seru tampak api meledak dan disusul asap tebal memenuhi tempat itu. Aki somat, kita pergi terdengar Nyimaya Dewi berseru. Aki somat mengerti. Dia sendiri sedang bingung karena dia belum juga mampu mengalahkan lawannya. Jangankan mengalahkan, mendesak pun dia belum mampu. Pemuda itu tangguh sekali dan keadaan mereka masih berimbang. Ilmu apapun yang dia kerahkan dan keluarkan untuk menyerang, selalu dapat ditandingi pemuda itu. Maka, melihat ledakan berasap dan mendengar seruan Nyimaya Dewi, Aki somat menggunakan keadaan yang gelap dan lawannya melompat mundur itu untuk melompat jauh dan melarikan diri. Para anak buah gagak rodera menjadi ketakutan mereka merasa gelisah, hendak menyerang tidak berani dan sudah kehilangan pimpinan, mau lari takut kalau diserbu para pemuda loano itu. Melihat ini, Ki Sumali lalu mengangkat tangan kanan yang memegang keris ke atas dan berseru dengan suara lantang sambil menahan rasa nyeri di pundak dan dadanya. Hei, para anggauta gagak rodera. Pimpinan kalian telah tewas dan kalau kalian semua mau menakluk, melempar senjata dan semua duduk di atas tanah, kami tidak akan membunuh kalian. Ucapan Ki Sumali yang lantang itu mendapat sambutan. Mula-mula para anggauta yang sudah tua membuang senjata dan duduk di atas tanah, lalu diturut para anggauta lain dan akhirnya semua anggauta perkumpulan itu membuang senjata dan duduk dengan sikap menyerah. Bagus kalian semua telah menyerah. Sekarang terserah keputusannya kepada anak Mas Aji yang dalam hal ini menjadi orang yang mendapat kepercayaan dari Kanjeng Sultan Agung di Mata Ramki Sumali lalu berkata kepada Aji. Anak Mas, sekarang berilah keputusan sesuai dengan tugas anak Mas yang anak Mas bawa dari Mataram, Aji merasa terpaksa untuk bertindak. Bagaimanapun juga, ucapan Ki Sumali itu benar. Dia telah menjadi seorang abdi Mataram yang dipercaya dan diangkat menjadi telik San di Mataram untuk mengamati keadaan di sepanjang perjalanan dan kalau perlu membantu Mataram menentang mereka yang menganggap Mataram sebagai musuh. Juga untuk menentang orang-orang yang dipergunakan kompeni Belanda untuk memusuhi Mataram dan menggagalkan usaha Mataram untuk mempersatukan semua daerah. Saudara-saudara sekalian katanya dan Aji mengerahkan tenaga dalamnya sehingga suaranya terdengar lantang berwibawa. Kita ini sesungguhnya adalah sebangsa, sesaudara, maka tidak semestinya kalau kita saling bermusuhan. Ketahuilah bahwa bangsa dan tanah air kita semua ini terancam oleh kompeni Belanda yang hendak memperluas kekuasaan mereka di Nusantara. Karena itu sudah sepatutnya kalau kita bersatu untuk menentangnya. Tindakan mendiam pimpinan kalian, Aki Somat dan Nyi Maya Dewi yang membantu Belanda itu adalah tindakan sesat, mengkhianati bangsa sendiri. Mereka hendak menjual tanah air kepada bangsa asing. Sadarkah kalian bahwa perbuatan itu sungguh hina dan terkutuk? Para anak buah gagak rodera mengangguk-angguk dan ketika ada beberapa orang berteriak, kami sadar tanda serumaka yang lain pun berteriak kriuh rendah. Baiki Sumali maupun Aji maklum bahwa teriakan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan sesat itu tidak dapat dipercaya begitu saja. Karena itu Aji berseru lagi dengan lantang. Kami senang bahwa kalian telah menyadari kesalahan. Ketahuilah bahwa Kanjeng Sultan Agung di Mataram sama sekali tidak memusuhi bangsanya sendiri, melainkan mengajak semua daerah untuk bersatu guna menghimpun kekuatan dan menentang kompeni Belanda. Karena itu, asal kalian tidak lagi menjadi antek Belanda dan menghentikan perbuatan kalian mengganggu keamanan, tidak lagi mengganggu rakyat dan tidak lagi melakukan kejahatan, kami atas nama Gusti Sultan mengampuni kalian. Kalian boleh terus tinggal di perkampungan itu, bahkan boleh membangun lagi gagak krodra dan memilih pimpinan baru. Akan tetapi ingat, perkumpulan ini selanjutnya harus menjadi perkumpulan yang setia kepada Mataram dan tidak melakukan tindak kejahatan. Kalau kelak terbukti kalian kembali menjalankan kejahatan seperti membajak, merampok apalagi menjadi antek kompeni Belanda, kami akan kembali membawa pasukan dan membasmi kalian ki Sumali lalu berkata lantang. Kalian mengenal aku dan akulah yang menjadi saksi bahwa kalian akan mentaati pesan anak Mas Aji tadi. Setelah dinyatakan bahwa mereka diampuni, para anggota gagak krodra menjadi gembira sekali dan mereka bahkan mengajak anak dan istri mereka keluar, bersalaman dengan para pemuda Loano, bahkan mengajak para penduduk Loano untuk memasuki perkampungan mereka di mana mereka menyuguhkan hidangan dan beramah tamah. Sebagian ada yang mengurus jenazah Ki Blakoireng, Ki Jalakuren, Bardor dan Sumi. Ki Sumali, Aji dan gadis perkasa itu tidak memasuki perkampungan dan kini Ki Sumali tidak dapat lagi menahan keheranan dan keinginan tahu hatinya terhadap gadis ayu manis yang sakti mandraguna itu. Mereka bertiga tinggal di luar perkampungan gagak krodra, berdiri di bawah pohon dan Ki Sumali menghampiri gadis itu. Setelah berhadapan dia mengamati wajah gadis yang memandang kepadanya dengan senyum manis dan pandang matah, tajam bersinar-sinar mengandung kejenakaan. Nah, sekarang kita dapat bercakap-cakap. Nona, aku masih merasa heran sekali melihat sikapmu, Andika seolah-olah mengenal aku dengan baik. Akan tetapi mengapa aku merasa sama sekali tidak pernah melihat dan mengenalmu pendekar Loano itu mengamati wajah gadis itu dengan penuh perhatian dan dia berusaha keras untuk mengingat. Pakde Sumali, aku sendiri pun baru yakin akan diri Pakde setelah aku melihat Pakde memegang kerisar polangking dan sebatang suling bambu. Tentu saja Pakde lupa kepadaku karena ketika Pakde melihat aku, ketika itu aku baru berusia tiga tahun. Hihihi gadis itu terkekeh. Tawanya manis dan terbuka tanpa ditutup-tutupi seperti biasanya gadis tertawa malu-malu. Akan tetapi tawanya sopan, mulutnya terbuka sedikit sehingga hanya tampak deretan giginya yang putih rapi dan ujung lidahnya yang merah. Ah tanda tanya. Tiga tahun Ki Sumali sadar akan kesalahannya. Dia tadi membayangkan wajah gadis itu seperti sekarang. Tentu saja dia tidak pernah berjumpa. Kini dia mencoba membayangkan bocah perempuan yang menyebut dia Pakde berarti gadis ini tentu puteri dari adiknya. Dan karena adiknya hanya seorang, maka tidak salah lagi. Teringatlah dia sekarang. Puteri adiknya yang mungil. Dia mengamati wajah itu dengan seksama. Metu itu. Tajam bersinar-sinar dan seolah tersenyum selalu. Metu adiknya, tak salah lagi. Duh, Gusti tanda seru. Engkau ini, puteri adikku Subali tanda tanya. Engkau anak perempuan mungil lucu itu. Namamu, nanti dulu, namamu Sulastri. Ya, Sulastri, betul, kan gadis itu tersenyum lebar, lalu menjabat dan mencium tangan Ki Sumali, tepat sekali, Pakde Sumali. Aku Sulastri mengaturkan hormat dan menyampaikan salam hormat dari ayah dan ibu, Lastri. Ah, maturnun, Gusti. Aku dipertemukan dengan keponakanku dan engkau sekarang telah menjadi seorang gadis dewasa dan, dan, Sakti Mandraguna. Mengagumkan sekali. Aku sungguh bangga mempunyai keponakan seperti engkau, Lastri. Ih, Paman. Jangan memuji setinggi langit, nanti kepalaku bisa membengkak dan membawaku membubung tinggi lalu pecah di udara. Paman membuat aku malu saja. Katanya dan mati yang tajam itu dengan sembunyi-sembunyi mengerling ke arah Haji yang sejak tadi hanya mendengarkan tanpa berani menatap wajah gadis itu secara langsung. Oh iya, aku sampai lupa saking gembiraku. Lupa memperkenalkan kalian. Anak Mas Haji, seperti engkau sudah mendengar sendiri, darah perkasa ini ternyata keponakanku sendiri, puteri dari adikku Subali yang tinggal di Galuh, namanya Sulastri. Lastri, pemuda ini bernama Lindu Haji. Dia datang dari Mataram dan engkau tadi pun sudah mendengar. Dia ini seorang kepercayaan dari Gusti Sultan Agung di Mataram, dua orang muda ini saling pandang. Haji hanya menatap wajah itu sekelebatan saja. Dia merasa tidak pantas dan malu kalau harus berlama-lama menatap wajah yang ayu manis itu. Di lain pihak, Sulastri memandang wajah Haji dengan penuh perhatian, bahkan tidak menyembunyikan keheranannya tanpa malu-malu atau rikuh. Lindu Haji? Namanya kok kelucu tanda seru kata Sulastri, sikapnya wajar, benar-benar heran, tidak bermaksud mentertawakan. Sebut saja aku Haji, kata Haji perlahan. Haji, aku melihat tadi ketika Andika menandingi kakek itu. Kepandayanmu hebat Sulastri memuji. Lastri, engkau jauh lebih muda, masih remaja. Jangan panggil nama anak Mas Haji begitu saja. Sebut dia kakang Mas Kisumali menegur keponakannya. Gadis itu tersenyum dan mengerling nakal ke arah pamannya. Ah, pakde ini. Aku bukan anak kecil lagi, loh. Usiaku sudah 18 tahun Kisumali tertawa. Baru 18 tahun, anak Mas Haji tentu jauh lebih tua. Bukankah begitu, anak Mas Haji usia saya 20 tahun, paman, nah, Lastri, kau dengar sendiri. Anak Mas Haji ini lebih tua 2 tahun daripada engkau. Sudah sepatutnya engkau menyebut dia kakang Mas, Lastri tertawa. Hei hei, baiklah, pakde. Eh, kakang Mas Haji, engkau masih begini muda sudah menjadi seorang senopati Mataram. Hebatah, nih Mas Sulastri, aku sama sekali bukan seorang senopati Mataram. Aku hanya berjanji kepada Gusti Sultan Agung untuk membantu Mataram dalam perjalananku ke barat. Ah, kenapa kita bercakap-cakap di sini? Lastri, mari ikut aku pulang. Engkau tentu ingin bertemu dengan budemu, bukan gadis itu memandang pakdehnya dengan metu, terbelalak. Budai. Wah, pakdeh, ini merupakan kejutan mengembirakan. Menurut kata ayahku, pakdeh hidup menyendiri, tidak menikah Kisumali tersenyum. Aku sudah menikah, 3 tahun yang lalu, Lastri, pakdeh sudah mempunyai anak Kisumali menggeleng kepalanya. Belum. Mari, Lastri, engkau ikut denganku. Banyak yang harus kau ceritakan tentang orang tuamu di sana nanti. Mari, anak Mas Aji, kita pulang. Mereka bertiga lalu meninggalkan tempat itu, membiarkan orang-orang Loano yang kini menjadi sahabat dan beramah-tamah dengan para anggauta gagak Rodra dan keluarga mereka. Winarsih menyambut pulangnya Kisumali dan Aji dengan gembira dan lega bukan main. Wanita yang ditinggalkan di rumah kepala dusun itu selalu merasa gelisah. Maka, ketika ia mendapat kabar dari seorang tetangga yang dimintai tolong oleh Kisumali untuk mengabarkan kepada istrinya bahwa dia sudah pulang, Winarsih cepat meninggalkan rumah kepala dusun dan berlari pulang. Melihat suaminya dan Aji berada di beranda rumah, ia menghampiri mereka dan dengan wajah cerah gembira ia berkata, Kakang Sumali, Dimas Aji, kalian pulang dengan selamat. Syukurlah, hatiku menjadi lega dan berbahagia. Sulastri yang melihat seorang wanita muda cantik jelita menyambut kedua orang pria itu, tertegun. Ia bangkit dari duduknya, menghampiri Pak Dengnya dan bertanya, Pak Deng, siapakah Mbak Kayu ini Mbak Kayu? Hahaha, inilah budemu, Lastri. Ini Winarsih, istriku. Winarsih, gadis ini adalah Sulastri, keponakanku. Ingat akan adiku Subali yang pernah ku ceritakan kepadamu dan yang tinggal di Galuh. Nah, ini puterinya dua orang wanita itu saling pandang dan Sulastri tidak menyembunyikan keheranannya. Budetan datanya. Masih begini muda dan cantik memang, muda dan cantik. Pak Demu ini memang seorang laki-laki yang beruntung, Lastri. Budemu muda dan cantik dan, amat mencintaiku Sulastri adalah seorang gadis yang sejak kecil memang beratak terbuka dan jujur, sesuai dengan kegagahannya. Benarkah itu, Budewi Winarsih? Winarsih mengangguk dan tersenyum lebar, lalu menoleh memandang suaminya. Benar. Sulastri. Aku amat mencinta Sumiku karena dia pun amat sayang kepadaku. Dia seorang suami yang baik dan bijaksana, tiada keduanya di dunia ini dan aku amat berbahagia menjadi istrinya. Ucapan itu dikeluarkan dengan suara yang sungguh-sungguh. Sulastri menjadi terharu dan ia pun maju dan merangkul Winarsih. Budewi Winarsih tanda seru Winarsih balas merangkul. Dua orang wanita cantik itu berangkulan dan saling berciuman pipi. Kisumali memandang dengan senyum senang. Hayo, kita masuk dan duduk di dalam agar leluasa dan enak bercakap-cakap. Mereka berempat memasuki ruangan dalam dan duduk. Sulastri duduk dekat Winarsih dan selalu menggandeng tangan Budenya itu. Mereka tampak akrab sekali. Agaknya Sulastri senang dan kagum melihat Budenya yang masih muda, cantik dan sikapnya halus lembut itu. Sebaliknya Winarsih juga suka dan kagum kepada keponakan suaminya yang tampak demikian lincah dan wajahnya selalu cerah dan riang gembira. Budenya Winarsih ini pantas menjadi makyuku kata Sulastri sambil memegang tangan Winarsih dan memangku tangan itu. Berapa si usia Budenya Winarsih tersenyum? Usia ku sudah 21 tahun, ah, kalau begitu Buda seusia ku ketika bertemu dan menikah dengan Pak de Sumali sudahlah, Lastri, jangan bertanya melulu. Engkau sekarang yang harus bercerita tentang keadaan orang tuamu di Galuh. Sudah kurang lebih 15 tahun aku tidak bertemu dan tidak mendengar kabar tentang mereka. Mereka baik-baik saja, bukan ayah dan ibu baik-baik saja, Pak de. Mereka titip salam hormat agar ku sampaikan kepada Pak de, setauku, adikku Subali hanya menguasai ilmu kanuragan biasa saja sejak muda dia malas memperdalam ilmu kanuragan, lebih menyukai ilmu sastra. Bagaimana kini engkau anaknya memiliki kesaktian yang demikian hebat? Winarsih, tadilah Sri membantu kami. Kalau tidak ada ia yang membantu, mungkin kami akan menghadapi kesukaran, ah, Pak de ini bisa saja memuji orang. Jangan percaya, Buda Winarsih. Dia melebih-lebihkan Winarsih tersenyum dan mengusap pipinya yang berkulit lembut halus dari gadis itu. Pak de mu tidak pernah berbohong, Lastri. Kalau dia memuji, berarti engkau memang sudah sepatutnya dipuji, wah, Buda ini setia sekali kepada Pak de, mati-matian membela dan membenarkan. Bisa kalah aku kalau dikeroyok begini su, Lastri pura-pura cemberut. Sikapnya demikian lucu sehingga semua orang tersenyum. Hayo jangan berputar-putar, Lastri. Ceritakan bagaimana engkau dapat menjadi seorang darah yang sakti mandraguna bahkan engkau mampu menandingi seorang iblis bertina sakti seperti Nyimaya Dewi. Bukankah ya Nyimaya Dewi, anak Mas Haji? Aku baru sekali itu bertemu dengannya, akan tetapi sudah lama mendengar akan namanya yang kesohor. Benar, Paman. Ya memang Nyimaya Dewi, kata Haji. Apa? Jadi wanita itu tadi Nyimaya Dewi Datuk wanita parah yang an itu su, Lastri tampak terheran dan tertegun. Sudahkah engkau mengenalnya, Lastri yang nyaki Sumali? Hanya mendengar namanya saja, Pak de, tanda seru gadis itu tampak termenung. Hayo, Lastri. Ceritakan dari siapa engkau mempelajari semua aji kesaktianmu itu, Ki Sumali mendesak. Memang benar kata Pak de tadi bahwa ayahku hanya mengenal sedikit ilmu pencak silat. Ayah lebih suka membaca kitab-kitab kuno bertembang mojopat daripada berlatih silat. Ibu juga seorang wanita yang lembut keibuan seperti Bude ini, apakah engkau mempunyai kakak atau adik, Lastri tanya Winarsi. Tidak, Bude. Aku anak tunggal, anak manja. Gadis itu tertawa. Melihat gerak-gerik dan ucapan gadis itu, mau tidak mau aji tersenyum. Dia percaya bahwa gadis ini memang manja sekali, akan tetapi harus diakui bahwa Sulastri mempunyai sikap yang keras dan gagah akan tetapi jujur terbuka. Hayo lanjutkan cerita Muki Sumali mendesak. Wah, Pak de Sumali ini orangnya tidak sabaran tentu dia pencemburu, ya, Bude tanya Sulastri sambil memandang kepada Winarsi. Wajah Kisumali menjadi kemerahan karena merasa tersindir. Akan tetapi Winarsi cepat berkata, sama sekali tidak. Pak de mu orangnya penyabar dan penuh kepercayaan. Ceritakanlah, Sulastri, kami semua ingin sekali mendengarnya, ketika aku berusia 8 tahun, secara kebetulan sekali aku bertemu dengan seorang kakek. Dia berkata bahwa aku berbakat baik dan berjodoh untuk menjadi muridnya. Dia meremas-remas batu sampai hancur menjadi tepung. Aku tertarik sekali dan aku merengek-rengek kepada ayah dan ibu agar diperbolehkan menjadi murid kakek itu. Ayah dan ibu akhirnya menyetujui. Ingat, aku anak manja dan kalau mereka tidak menyetujui, aku dapat menjerit-jerit menangis sampai orang-orang sedusun berdatangan karena kaget gadis itu tertawa dan yang mendengarkan ikut merasa geli dan tertawa. Demikianlah, selama 10 tahun aku digembleng oleh kakek itu yang menjadi guruku, siapa nama kakek itu, Lastri. Tidak ada yang tahu siapa namanya, Pak de. Dia tidak pernah mau memperkenalkan namanya, bahkan kepada aku pun tidak. Dia hanya mengaku disebut Ki Gede Pasisiran dan berasal dari Banten, tentu kakek yang sakti Mandraguna, kata Ki Sumali. Jadi engkau telah mewarisi aji kesaktiannya, Lastri. Sekarang ceritakan bagaimana engkau dapat tiba-tiba muncul di tepi kali Bogawanta tadi dan menolong kami. Aku memang hendak pergi ke Loano untuk mencarimu, Pak de. Ketika melihat seorang laki-laki gagah perkasa, berusia 50 tahun lebih, memegang keris berbentuk ular hitam dan sebatang suling, Aku segera dapat menduga bahwa orang itu tentu Pak de Sumali seperti sudah digambarkan oleh ayah. Maka aku segera membantumu, Pak de, dan kenapa engkau seorang gadis melakukan perjalanan seorang diri menempuh jarak sedemikian jauhnya, mencariku apakah engkau diutus oleh ayahmu untuk mencariku Sulastri menggeleng kepalanya? Tidak, Pak de, kalau begitu kenapa? Engkau bahkan tidak mengenal aku karena ketika aku berkunjung ke rumah orang tuamu engkau baru berusia 3 tahun. Apa maksudmu mencariku, Lastri Sulastri cemberut menatap wajah Ki Sumali? Apakah aku tidak boleh mencari Pak Dewi Narsih cepat merangkulnya? Tentu saja boleh dan kami merasa senang dan berbahagia sekali menerima kunjunganmu, Lastri. Akan tetapi Pak de Mo dan aku juga ingin sekali mengetahui angin apa yang meniup engkau sampai ke sini, keperluan sangat penting apa yang membawamu ke rumah kami. Aku sedang kesal sekali, Budhe kesal sekali kenapa, Lastri tanya Winarsih. Pokoknya aku sedang jengkel sekali gadis itu cemberut dan alisnya yang hitam melengkung indah itu dikerutkan. Ki Sumali tersenyum. Keponakannya ini kolokan dan manja sekali, akan tetapi bukan tidak menyenangkan. Lastri, katakanlah mengapa engkau kesal dan jengkel. Barangkali kami dapat membantumu melenyapkan kekesalan hatimu itu, gadis itu menggeleng kepalanya. Tidak, Pak de. Yang membuat aku kesal merupakan urusan pribadiku yang tak dapat kukatakan kepada siapapun juga, bahkan kepada ayah juga tidak. Pendeknya, aku sedang kesal dan jengkel sekali. Karena itu, aku lalu berpamit kepada ayah dan ibu untuk pergi mengunjungi Pak de di Loano. Aku mengetahui alamat Pak de dari ayah. Ayah dan ibu seperti biasa, tidak dapat melarangku dan pergilah aku kesini dan di tengah jalan tadi. Kebetulan aku melihat Pak de sedang berkelahi maka aku lalu membantu Pak de dan Bu de tentu tidak marah karena aku tidak mau berterus terang tentang persoalan pribadiku itu dan mau menerima aku. Bukan tentu saja, Lastri. Persoalan pribadi yang dirahasiakan merupakan hak seorang dan kalau engkau tidak mau menceritakan kepada orang lain, jangan ceritakan. Kami menerimamu dengan senang hati, Lastri. Engkau boleh tinggal di sini menenteramkan hatimu berapa lamapun kau inginkan. Terima kasih, Pak de dan Bu de. Sekarang giliran Pak de, Bu de dan juga kakang Mas Aji bercerita. Pak de Sumali dulu mendapatkan giliran kata Lastri yang kini sudah tersenyum-senyum cerah lagi, sudah lupakan kekesalan hatinya. Ayah, kenakan bicara aku sampai lupa pekerjaan di dapur. Bisa hangus nanti nasi yang sedang kemasak, kata Winarsi sambil bangkit dari tempat duduknya. Biar aku membantumu, Bu de Sulastri juga bangkit. Eh, Eid, kalau engkau membantu, lalu bagaimana engkau dapat mendengarkan cerita Pak demu? Tentang diriku, engkau dapat mendengar langsung dari Pak demu juga. Nanti saja engkau membantuku kalau percakapanmu dengan Pak demu sudah selesai, Lastri, kata Winarsi yang segera pergi ke dapur. Sulastri terpaksa duduk kembali menghadapi Ki Sumali. Tentang diri kami berdua, tidak banyak yang dapat diceritakan, Lastri. Sejak dulu aku tinggal di Loano, maka ayahmu mengetahui alamatku. Aku bertemu budemu tiga tahun yang lalu ketika aku menentang gerombolan perampok yang mengacau di Loano, juga menolong budemu dari tangan mereka. Kami saling jatuh cinta dan karena pada waktu itu aku masih bujangan biarpun usiaku sudah 51 tahun, kami lalu menikah. Pada suatu hari, beberapa bulan yang lalu, kami kedatangan tamu. Dia adalah Aki Somat, seorang pertapa di Nusa Kambangan yang sakti. Kami kenalan lama dan kami menyambutnya dengan baik. Akan tetapi kunjungannya itu bermaksud membujuk agar aku menjadi antek company Belanda. Tentu saja ku tolak tegas dan dia pergi dengan marah-marah, pakde maksudkan kakek yang bongkok berpunuk punggungnya, yang bertanding melawan kakang Mas Aji tadi benar, dia orangnya. Tak lama kemudian, pada suatu pagi budemu inar sih lernayap diculik orang ahahat anda seru Sulastri mengerutkan alisnya dan mengepal tinju. Siapa Jahanam yang berani menculiknya yang menculiknya ternyata kemudian adalah gerombolan gagak Rodra, tentu saja atas perintah Aki Somat. Agaknya dia hendak menggunakan penculikan itu untuk memaksa aku mau menjadi antek Belanda. Sampai dua hari aku mencarinya tanpa hasil. Untung sekali, di tengah perjalanan para penculik itu bertemu dengan anak Mas Aji yang berhasil menolong dan membebaskan winar sih, membawanya pulang ke sini. Ah, kiranya kakang Mas Aji berjasa besar bagi keluarga pakde kata Sulastri sambil memandang wajah Aji. Aku ikut berterima kasih padamu, Kang Mas Ah, Nima Sulastri, aku hanya memenuhi kewajiban. Kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Gusti Allah, wah, bicaramu mirip payahku kata Sulastri dengan seruan heran. Lalu bagaimana, pakde, bagaimana ceritanya sampai terjadi pertempuran tadi setelah winar sih diantar pulang oleh anak Mas Aji dengan selamat? Aku dapat yakin bahwa pelakunya adalah para pimpinan gagak krodra. Malam itu aku mengumpulkan para pemuda Loano dan merencanakan persiapan untuk bedok pagi-pagi menyerbu ke sarang gagak krodra bersama anak Mas Aji dan para pemuda itu. Akan tetapi malam itu kami bertiga, anak Mas Aji, winar sih, dan aku sendiri hampir saja menjadi korban, diracuni oleh dua orang pembantu kami sendiri. Ah, bagaimana dua orang pembantu sendiri hendak meracuni keluarga pakde sendiri ternyata mereka itu adalah orang-orangnya antek Belanda yang sengaja diselundupkan ke sini sebagai pengungsi dan kami terima sebagai pelayan karena merasa kasihan. Sekali lagi, untung ada anak Mas Aji. Dia yang mula-mula menaruh curiga dan membiarkan ayam makan singkong rebus beracun itu sehingga ayam itu mati. Dua orang pelayan itu membuktikan kebersihan mereka dengan berani makan singkong rebus itu sehingga kami terkecoh. Akan tetapi pagi-pagi sekali tadi, dua orang yang mengaku suami istri itu memasuki kamar anak Mas Aji dan bermaksud membunuhnya. Akan tetapi anak Mas Aji sudah curiga dan siap-siaga sehingga usaha pembunuhan itu pun dapat digagalkan. Mereka melarikan diri dan ketika kami menyerbu ke sarang Gagak Krodra tadi, ternyata mereka berdua berada pula di sana. Dalam perkelahian, mereka berdua dan dua orang pimpinan Gagak Krodra berhasil kubinasakan. Kalau begitu, Pakde dan Kakang Mas Aji bersalah besar sekali tiba-tiba Sulastri mencela dan mengerutkan alisnya. Dua orang laki-laki itu tentu saja terkejut dan heran, saling pandang dan tidak mengerti mengapa gadis itu tiba-tiba menyalahkan mereka. Lastri, apa maksudmu? Engkau mengatakan kami berdua salah besar? Mengapa tanya Ki Sumali heran dan juga penasaran? Sudah jelas bahwa gerombolan Gagak Krodra itu terdiri dari orang-orang jahat yang berdosa besar. Kenapa Pakde berdua tidak membasmi dan membunuh mereka semua, akan tetapi memaafkan mereka? Itu merupakan kesalahan yang besar sekali Ki Sumali mengerling kepada Aji. Dia sendiri diam-diam dapat menyetujui pendapat gadis itu. Dia tidak akan menolak andai kata Aji tadi mengajak dia membasmi gerombolan itu buktinya empat orang penting gerombolan itu yang bertanding dengan dia. Dia tewaskan semua. Biarlah anak Mas Aji yang menjawab pertanyaan itu, Lastri. Ki Sumali dan Sulastri memandang kepada Aji. Pemuda itu menghela napas panjang sebelum menjawab, menjernihkan pikirannya lalu berkata dengan tenang. Nih Mas Sulastri, jawaban mengapa kami memaafkan para anggauta Gagak Krodra itu ada dua. Yang pertama, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Gusti Sultan Agung, dan kedua atas pertimbangan prikemanusiaan, coba jelaskan satu demi satu. Kakak Mas, agar hatiku tidak merasa penasaran, Gusti Sultan Agung telah mengambil kebijaksanaan terhadap semua daerah yang dulu menentang Mataram. Beliau menganggap bahwa semua daerah itu merupakan bangsa dan saudara sendiri, bukan musuh. Hanya saudara sebangsa yang sedang berselisih paham. Buktinya, ketika Mataram mengalahkan daerah-daerah yang tadinya menentang itu, Gusti Sultan tidak menghukum para bupati dan adipati yang tadinya menentang. Bahkan mereka diberi kedudukan kembali. Ingat saja, Pangeran Pekik dari Surabaya bahkan dinikahkan dengan Gusti Putri Ratuan Dansari, lalu Radeng Praseno Putra Bupati Arisbaya malah diangkat menjadi adipati Madura berjuluk Pangeran Cakraningrat. Kemudian Sunangiri juga dimaafkan dan diangkat kembali dengan gelar panembahan, dan masih banyak lagi. Karena itu, kalau sekarang kami memaafkan para Anggauta Gagak Rodra dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertaubat dan mengubah jalan hidup mereka, hal ini adalah sesuai dengan kebijaksanaan Gusti Sultan Agung. Hem, engka sungguh seorang yang setia dan mencontoh kebijaksanaan Sultan Agung, Kakang Mas Aji. Lalu alasan yang kedua, prikemanusiaan? Apa maksudmu Nimas? Jawablah dulu pertanyaanku ini. Percayakah engkau akan ucapan orang bijak zaman dahulu bahwa di dunia ini, tidak ada seorangpun manusia yang tanpa salah dan tidak berdosa gadis itu mengangguk? Aku percaya. Semua manusia pasti mempunyai kesalahan, setiap orang manusia pasti berdosa. Hanya Gusti Allah yang tanpa kesalahan tanpa dosa, serba sempurna, bagus jawabanmu itu sudah menjawab pertanyaanmu tentang alasan kedua itu. Engkau, aku, dan Paman Sumali adalah manusia-manusia juga, bukan tentu saja.